Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku buat empe-empe dos yang hasilnya super enak banget lembut dan juga kenyal ini dari 250 gram tepung terigu tapi hasilnya banyak banget ya mau tahu cara membuatnya dan bahannya apa saja yuk saksikan terus video ini sampai dengan selesai pertama siapkan 250 gram tepung terigu kemudian tambahkan dengan 1 sendok makan garam setengah sendok makan kaldu jamur kemudian tuangkan 1 liter air panas yang baru mendidih secara bertahap saja ya kemudian kita aduk sampai tercampur merata jika sudah tercampur seperti ini kita sisihkan terlebih dahulu sampai hangat kuku saja ya selanjutnya ini bukan membuat isian kates di sini aku pakai 6 siung bawang merah dan 1 siung bawang putih kemudian 1 sendok makan udang kering kemudian kita haluskan nah sudah halus seperti ini akan kita tumis ya kita panaskan terlebih dahulu minyaknya di sini aku pakai minyak bekas goreng telur ya jika sudah panas kemudian langsung saja kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi tambahkan 1 sendok teh garam setengah sendok teh kaldu jamur setengah sendok teh lada bubuk jika bumbunya sudah wangi langsung saja kita masukkan pepaya muda serutnya dan kita tunggu sampai pepaya mudanya agak lembut ya nah ini sudah matang langsung saja kita matikan api kompornya dan kita angkat ya selanjutnya kita akan membuat isian telur siapkan wadah kemudian masukkan 1 sendok makan tepung terigu tambahkan dengan sejumput garam kemudian kita larutkan dengan sedikit air ya kemudian kita pecahkan 1 butir telur kita masukkan ke dalam wadah dan langsung saja kita campurkan dengan tepung terigu yang sudah kita larutkan tadi seperti ini kita aduk sampai benar-benar tercampur merata adonan biangnya sudah hangat kuku kemudian kita masukkan 600 gram tepung tapioca atau tepung acinya kita aduk sampai tercampur merata ya selamat menikmati ya hampir lupa untuk memasukkan telurnya disini aku pakai 2 butir telur ukuran sedang kemudian kita aduk ya sampai tercampur merata dengan adonannya pertama aku akan membuat isian katis terlebih dahulu jangan lupa ya tangannya diolesi atau ditapuri kita isi dengan tepung aci terlebih dahulu agar tidak lengket kemudian dipipihkan seperti ini tapi adonannya jangan terlalu tipis ya kemudian baru diisi dengan isian katisnya lalu disini kita tekan tekan yang di bagian ujungnya seperti ini ya dan kita bentuk atau kita cupit-cupit seperti ini sampai membentuk seperti ini jika sudah kita sisikan terlebih dahulu dan lakukan sampai dengan selesai ya selamat menikmati yang kedua kita akan membuat isian telurnya kita ambil sedikit adonan kemudian kita bulat-bulatkan sampai berbentuk bulat kemudian kita tekan menggunakan jari telunjuk seperti ini dan jangan lupa jari telunjuknya diolesi dulu dengan tepung aci kemudian kita ratakan seperti ini sampai berbentuk mangkuk ya setelah itu kita isi telurnya dan kita cubit bagian atasnya secara perlahan jika sudah kita sisikan terlebih dahulu ya lakukan sampai dengan selesai ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini sudah siap untuk kita rebus sebelumnya airnya sudah dididihkan terlebih dahulu tambahkan dengan setengah sendok makan garam dan dua sendok makan minyak goreng ya agar empempenya nantinya tidak lengket langsung saja kita masukkan empempenya ke dalam air rebusan seperti ini yang pertama disini aku rebus mempempeng lenjer terlebih dahulu ya dan kita masak menggunakan api sedang saja ya untuk merebusnya jika sudah masuk semua kemudian kita tutup pancinya kita lihat empempenya sudah mengapung ke atas artinya sudah matang langsung saja kita angkat ya dan kita tiriskan selanjutnya kita akan rebus yang isian kartes ya kita masukkan semua sudah masuk semua kemudian kita tutup pancinya kita buka tutup pancinya ini sudah mengapung artinya sudah matang kita langsung angkat dan kita tiriskan terakhir aku akan merebus yang isian telur jika sudah masuk semua kemudian kita tutup pancinya kita buka kita buka ini sudah mengapung sudah matang kita angkat dan kita tiriskan ya nah ini sudah matang semua aku akan cicipi yang isian telur yang sudah aku goreng ini teksturnya lembut banget kenyal dan rasanya pun enak banget cocok banget untuk ide jualan kita di rumah ya dari 250 gram tepung terigu hasilnya kita lihat ini cukup banyak ya dan pasti ini sangat menguntungkan banget untuk jualan kita di rumah gimana bisa ya cara membuatnya selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya video aku ini terima kasih sudah menonton video aku ini sampai dengan selesai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati